Hal ini disampaikan anggota komisi CDPRD Jember, Tatin Indrayani, dengan jumlah yang cukup besar yakni ribuan. Dirinya berharap Bupati ataupun Pemkap Jember juga memperhatikan profesi guru TK dan PAUD di Jember. Karena mereka bukan pekerja sosial, apalagi yang telah mengantongi standarisasi yang berlaku, seperti S1 PAUD maupun yang lulus di KAP. Dengan sinergi yang baik, diharapkan kesejahteraan guru honorer TK dan PAUD dapat segera teralisasikan. Mau dilakukan diklat mandiri, diklat mandiri itu juga kembali pada anggaran juga yang terbatas. Sebenarnya kemarin sudah ada diklat secara terpusat, banyak 120, sehingga persebarannya sangat minim, satu kecamatan hanya tiga orang yang mewakili diklat. Sehingga untuk masing-masing gugus belum ada keterwakilan kemikutan diklat. Kami mohon Bupati juga memberikan perhatian khusus pada 6 ribu lebih guru TAUD yang ada di Kepupatan Jember ini. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.